Intro Beli air pak, untuk minum Kau saat ini emang krisis air bersibu? Iya, udah 6 bulan pak, 6 bulan lebih ini Makanya kita pusing pak, udah ekonomi pusing, udah air perlu pusing Pusing gue, anak sekolah, udah kerja begini, datang sepi, udah punya air Nah, selama ini kalau nyuci piring atau pakaian itu pakai air apa? Ya diirin-irin Pakai air apa? Kadang ada yang hujan diambil Air isi ulang? Air isi ulang, campur gitu, supaya jangan terlalu boros Kalau air galon semua kan boros Jadi disambil, kalau hujan diambil, ditadani Itu disambil sama air galon Ya selama berapa bulan ini? Seminggu apa lebih, Alhamdulillah dikasih air Kita, gitu Maren kan digalon terus 5,5,5,5 5,5 galon? 5,500 satu ini Oh satu itu? Sehari berapa habis galon? Ya, kadang-kadang ya 6 Itu buat mandi juga itu? Ya iyalah, nggak ada air Karena kan airnya ladang semua Jadi ya bagaimana mau mandi? Kalau nggak punya air Paknya? Nggak tahu, kemana aku udah ngomong Pak, bagaimananya air? Belum ngalir-ngalir gue bilang Nah, katanya masih di daerah mana Masih diperbaikin Perbaikin sama dulu Enak kita bayar lah Pak Gue bilang daripada begini caranya Gue gituin Berarti ini sekarang pakai air kemasan ya Bu? Iya, ini pakai air kemasan Yang lima setengah Pakai yang cipirin Memandi Kadang-kadang mandi tiga gayung Om Nggak ada air Iya Sebelumnya pernah kayak gini gak sih Bu? Nggak pernah Baru ini Terima kasih Benar terjadi Apa ya Hambatan ya Hambatan aliran Air bersih Di Keluran Ancel Itu sekarang yang terjadi Di RD02 Yang terdampak Dari laporan Pak RW Ada 13 ERC Yang mengalami Ya Hambatan Suplai Air bersih Palija Ke wilayah RW02 Nah, pas kejadian ini Ya, kami dari tiap Lurahan telah koordinasi Sejarah Pura Palija Dan Tiap Palija Berkomitmen Tetap Melayani masyarakat Segera Melakukan Tindakan-tindakan Perkaikan Dengan segera Mungkin Dan setuntas Mungkin Sehingga Apa Ketidak Ketidak Lancaran Atas Suplai Air Yang terjadi Di wilayah RW02 Cepat Segera Terenpatkan Kalau kita Lihat di lapangan Aksi sementara Secara Simultan Palija Sedang melakukan Perbaikan-perbaikan Untuk Menutupi Kekurangan Air tersebut Setiap Harinya Palija Memberikan Suplai Air Dan Menempatkan Tandon-tandon Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Setiap Harinya Bagi 13 ERC Di wilayah RW02 Ini Ketidak Ketidak